hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel Cemi TV nah oke pada video kali ini saya akan jelasin gimana sih cara install kamera iPhone di HP Android ya guys jadi gampang banget caranya pertama-tama silakan kalian buka aja Google Playstore dan disini ketikin aja kamera iPhone nah seperti ini nah disini bakalan ada beberapa kamera iPhone iPhone dari iPhone 11 dan bahkan 12 nah disini saya rekomendasiin yang selfie kamera untuk iPhone 11 ini Kenapa kok nggak yang 12 ini karena disini saya lihat komentarnya itu ya kayak jelek-jelek gitu loh nah tapi kalau yang ini banyak yang bilang bagus eh bener yang ini dikarenakan itu guys apa enggak kayak kamera bawaan jadi kayak lebih bagus gitu nah tapi sayangnya itu ada banyak iklannya tapi ya gimana lagi kita menghormati si pembuat aplikasinya ya ya harus hormatilah iklannya ya walaupun memang enggak menyebalkan sih jadi langsung aja kalian download aja selfie kamera untuk iPhone 11 e-camera iOS 13 silahkan kalian download dulu aja ya guys nah oke di sini sudah selesai berikutnya ya silahkan kalian klik buka aja nah disini silahkan kalian pilih star nah ini loading ya kita tunggu dulu sampai proses loadingnya ini selesai nah disini ada beberapa adu iklan nah kayak gini guys nah disini ada beberapa pilihan mulai dari galeri edit dan ini ada logo foto ya Nah disini kalau kalian mau foto ya kita tinggal pencet yang logo foto jika kalian mau edit ya pilih-pilih edit yang ini kemudian untuk galeri untuk kalian melihat-lihat hasil foto yang kalian tangkap ya Nah disini saya langsung aja contohin kameranya ya saya coba ganti ruangan dulu biar ada ban buat foto ya Oh ini walaupun ya oke kita close aja kita ulangi lagi izinkan izinkan nah oke ini adalah kamera depannya bisa kalian lihat saya akan coba saya akan coba foto ikan saya nah ini dan ada juga mode kotak ya resawa rasionya dan di sini jadi bagus guys nah ini dan ada mode makanan juga nah seperti ini ya tapi blur ini tapi bagus yang foto ini sih menurutku dan ada juga ini apa ya kayak filter eh stiker gitu loh dan kalian jika pingin nambahin filter atau efek kalian bisa pencet yang situ ya pojokan itu dan di sini ada beberapa pilihan filter lainnya dan di sini ada pilih rasionya ya bisa 9 banding 16 ataupun 3 banding 4 ya cuman dua pilihan ternyata Oke langsung aja disini saya akan coba potret lagi tuh ini ternyata ikannya maha baru di bawah kita coba yang ini oke Hai dan ada juga video ya ini ya Nah videonya juga ada pilihan resolusinya dari UHD FHD AD dan VGA dan disini kita bisa kita bisa mempercantik juga ya guys memperhaluslah ya dan ada video pendek juga cuman disini kalau slow mo nya saya juga kurang tahu nah oke guys itu aja yang dapat saya berikan semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati